17 karti kelas harga Rp 1 jutaan. Kapasitas RAM yang besar sangat terasa sekali keuntungannya ketika digunakan untuk multitasking hingga bermain game. Harga HP Oppo RAM 8GB termurah yang ada di pasaran saat ini berada di kisaran Rp 2 jutaan, sementara yang termahal ada di harga lebih dari Rp 5 juta. Bila dilihat spesifikasinya secara keseluruhan, benderol harga yang ditawarkan oleh HP Oppo untuk masing-masing segmennya memang cukup sebanding. Bagi Anda yang berminat untuk membeli HP Oppo RAM 8GB, berikut beberapa rekomendasi yang telah kami pilihkan untuk Anda. Oppo A78 5G hadir dengan segudang keunggulan. Sektor kamera, performa, dan layar jadi daya tarik dari HP dengan desain kekinian ini. Oppo A78 5G dipercaya mampu menjawab kebutuhan fotografi dan videografi. Semua berkat hadirnya satu lensa kamera utama 50MP, serta lensa depth sensor berukuran 2MP. Kamera utamanya mampu menghasilkan foto berkualitas bagus. Begitu pula dengan kamera depth sensornya. Belum cukup sampai di situ, kamera selfie dari Oppo A78 5G juga akan membuat Anda betah bersuah foto. Oppo A78 5G juga mampu memberikan performa terbaik untuk HP di kelasnya. Dukungan chipset Mediatek Dimensity 700 FebG membuat Oppo A78 5G sanggup menjajal beberapa game dengan baik. Oppo Reno 8T Oppo Reno 8T, atau bisa disebut juga dengan Reno 8T 4G, meluncur di Indonesia pada Februari 2023. Ia tiba di Indonesia bersama dengan Oppo Reno 8T, merujuk Oppo, huruf T pada nama HP ini memiliki magna top-pad up. Maka bisa dipahami HP ini adalah versi peningkatan dari Oppo Reno 8T 4G. Peningkatan paling terlihat adalah soal desain dan performanya. HP ini memiliki punya varian dengan penutup belakang letar yang belum ada di Reno 8T 4G. Sementara untuk performa, Mediatek Helio G99 jelas unggul di berbagai sisi dibanding Snapdragon 680 yang digunakan oleh Reno 8T 4G. Meski tidak menggunakan jaringan 5G, Oppo Reno 8T 4G juga punya daya tariknya tersendiri. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang sangat ramping dan tipis, yakni hanya 7,7 mm saja. Hadirnya ring light di sekitar kamera belakang juga tak hanya membuat tampilannya semakin kece, tapi memenuhi sisi fungsionalitas tertentu. Dengan ring light ini, Anda jadi tahu setiap kali ponsel menerima notifikasi atau pesan. Oppo Fin N2 Flip dihadirkan Oppo di Indonesia pada Mei 2023. HP ini menawarkan fitur-fitur menarik dan teknologi canggih seperti layar 6,8 inci yang dapat dilipat hingga menjadi layar depan 3,26 inci yang tentu bisa memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam penggunaan. Kamera belakang ganda 50MP dan kamera depan 32MP menjadikannya pilihan tepat untuk memotret baik dalam keadaan terlipat maupun terbuka. Terima kasih telah menonton! Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur iComfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyesar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50MP. Oppo A95 menyesar segmen pemuda yang baru memasuki dunia kerja profesional. Oleh sebab itu, Oppo melihat bahwa segmen tersebut butuh HP berdesain menarik dengan performa andal, tetapi harganya tidak mahal. Keindahan desain HP ini terletak pada ukurannya yang kompak. Selain itu, penutup belakang HP ini memakai polesan Oppo Glow yang berkilau dan bebas berkas sidik jari. Menyoal kemampuan fotografinya, kamera Oppo A95 bisa menghasilkan gambar yang keren di berbagai situasi. Kemampuan menjepret gambar pada malam harinya juga di atas rata-rata. Infinix Hot 30 mengusung layar 6,78 inch dengan resolusi Full HD dan tingkat kecerahan 600 nits. Ada dukungan refresh rate 90Hz memberikan pengalaman smooth saat menggulir layar. Infinix Hot 30 diperkuat RAM yang dapat diperbesar hingga 16GB berkat Extended RAM. Fitur ini membuat pengalaman gaming pengguna berjalan tanpa lag. Sementara, untuk urusan multitasking, RAM sebesar ini juga mendukung 18 aplikasi dibuka secara bersamaan. Infinix Hot 30i hadir dengan konfigurasi dual camera 50MP. Pada kemampuan perekaman video, Infinix Hot 30i sanggup merekam pada resolusi 1080p di 30fps. Di bagian kamera selfie, terdapat kamera 5MP yang dirancang dalam desain poni waterdrop notch. Kamera depan HP ini juga sama-sama mendukung perekaman 1080p di 30fps. Untuk dapat menyimpan puluhan game dan aplikasi, tentu dibutuhkan penyimpanan internal yang lega. Inilah fitur yang jarang diperhatikan pada smartphone kelas entry, di mana kebanyakan masih gunakan storage 64GB saja. Namun berbeda dengan Infinix Hot 30i yang menyediakan memori internal berkapasitas 128GB, terlepas berada di harga Rp 1 jutaan. Memori internal tersebut juga disandingkan dengan RAM dengan kapasitas 8GB, tersedia juga fitur ekspansi RAM yang bisa meminjam hingga 8GB dari memori internal. Helio G99 adalah chipset besutan Mediatek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6nm membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tecno POVA 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G, tapi performa Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SOC Dimensity yang sudah mendukung jaringan Fabg.